di sini kita mau lihat perkembangan telur kura-kura pada tanggal 1 bulan 6 kemarin sekarang tanggal 29 ya 30 udah satu bulan mudah-mudahan telurnya jadi telur kura-kura Aduh terpikir gimana nih megangin ya kita buka dulu ya ini rapet jadi saya disini metodenya pakai air sama jaring kayak gini jadi bawahnya tuh air ini air oke ya ini nih sebenarnya coba kita angkat satu ya soalnya nih kameramennya nggak ada nah ini penampaknya guys sepertinya sudah ada ya tuh dia di dalam udah kelihatan tuh gerak-gerak berarti ini jadi Oh iya kan gerak-gerak Alhamdulillah kita taruh lagi seperti semula ya jangan sampai di balik-balik ini juga nih kayaknya ada nih tuh nah itu udah gerak-gerak tuh udah gerak-gerak itu ini telur umur satu bulan telur kura-kura umur satu buruk satu bulan sudah kelihatan di dalamnya nah ini ini selornya kecil cuman isinya ya nggak Alhamdulillah kemungkinan dia menetas pada aduh umur dua bulan setengah atau dua bulan paling cepet paling dua bulan sampai dua bulan setengah itu proses penetasannya jadi kita taruhnya keluarnya jangan sampai kebalik nah ini menampakannya ada enam putir telur yang sudah jadi ya hingga nunggu prosesnya sampai dua bulan setengah nanti kita update lagi perkembangannya nanti dua bulan juga kita bikin lagi videonya kemudian ini menetas semua ya aduh mantep untuk indukannya 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 kita belum ini langsung tetap videoin indukannya itu dari kurang-kurang Brazil kita tutup lagi dia rapet oke sekian aja videonya untuk telur pura-pura kurang seperti itu terus medianya ya medianya itu bisa pakai pasir juga bisa seperti ini juga aman penting jangan terlalu sering dibuka karena akan telurnya itu nanti bisa jadi busuk banyak bakteri yang masuk karena ada speril oke sekian videonya terima kasih oke 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 oke